Dua tahun pandemi COVID-19 di tanah air, pemerintah Indonesia mempertimbangkan mengubah status pandemi menjadi endemi. Namun keputusan ini akan dibuat dengan penuh kehati-hatian. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Hirotomo menyatakan, puncak Omikron mulai terlewati minggu ini. Namun pemerintah tak bisa lengah karena masih ada 500 ribu kasus aktif di Indonesia. Menurut Abraham, Presiden Jokowi menekankan perubahan status dibuat dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pemerintah akan terus memonitor perkembangan COVID-19 di dalam dan luar negeri serta mendengar kajian ilmiah. Apabila situasi dalam beberapa bulan membaik, maka perubahan status pandemi menjadi endemi bisa dilakukan. Puncak Omikron sudah mulai terlewati. Namun pemerintah belum bisa lengah karena masih ada 500 ribu kasus aktif di Indonesia. Bapak Presiden menekankan aspek kehati-hatian dalam melihat kapan pandemi ini bisa berakhir menjadi endemi. Karena kita tidak ingin mengulang dari awal lagi. Untuk itu, pemerintah akan terus memonitor perkembangan data di dalam negeri dan juga di luar negeri serta mendengarkan masukan dan kajian ilmiah untuk menentukan kapan pandemi ini berakhir menjadi endemi. Apabila dalam beberapa bulan ke depan, situasi masih terus akan membaik, maka kita akan menuju endemi.